Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat pasukan tabung oksigen dari KRI Semarang 594 yang lego jangkar di perairan Pulau Belitung pada selasa siang. KRI tersebut secara bertahap akan mengisi oksigen pada tabung berkapasitas 6 kubik untuk dikirim ke Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, yang mengalami kelangkaan oksigen menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Danlanal Bangka Belitung Kolonel Laut Fajar Hernawan meneruskan permintaan Gubernur Bangka Belitung Erzal D. Rosman kepada Komando atas secara berjenjang dalam rangka memfasilitasi kekurangan oksigen bagi kebutuhan perawatan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Selasa 10 Agustus 2021, KRI Semarang 594 tiba di perairan Tanjung Pandan Belitung, yang selanjutnya melaksanakan lego jangkar dan mengirimkan 10 tabung kapasitas 6 kubik berisi oksigen ke Kabupaten Belitung. Selanjutnya melaksanakan loading 250 tabung kosong kapasitas 6 kubik untuk diisi oksigen menggunakan fasilitas yang dimiliki KRI Semarang 594 dan dikirim kembali ke Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Hal ini dilakukan guna memenuhi kekurangan suplai oksigen untuk perawatan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang mengalami kelangkaan oksigen, menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di daerah tersebut. Selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati tempat pengisian oksigen, ruang isolasi, dan ruang operasi di KRI Semarang 594 dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Hari Yanto Ainyus melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati